Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah semoga kita selalu diberi kesehatan baguskan amalannya dicukupkan rezekinya dan ditekatkan pada kebaikan serta dijauhkan dari keburukan oleh yang maha kuasa amin nah kegiatan hari ini saya mau memanasi mobil ya manasi mobil yang berbeda teknologi yang sebelah sana itu sudah menggunakan teknologi injeksi dan yang sebelah sini masih menggunakan karbu ini perlakuannya beda ya ketiga-tiganya ini berbeda meskipun ini dua-duanya ini sama-sama injeksi tapi ada bedanya tapi bedanya enggak beda banget lah ini mau yang itu dulu mau yang SS dulu jadi pastikan kalau mau manasi mobil itu di ruangan yang terbuka ya kalaupun di garasi jangan sampai yang tertutup rapat pastikan ada itu kayak ventilasi dan pintunya dibuka takutnya takutnya nanti gas buang dari kenal pot itu masuk ke dalam kabin mulek gitu kan karena itu bahaya bahaya banget karena sisa-sisa bahan bakal itu mengandung HC nokco ini saya mau manasi yang SS dulu ini ini mesinnya injeksi ini ini injeksi atau tulisannya disini multipoint injection berarti ini sudah memakai injeksi sebenarnya ini enggak perlu setiap hari dipanasi ya satu minggu sekali enggak apa-apa dua minggu sekali enggak apa-apa tapi ini jarang dipanasi yang injeksi yang ini kalau yang itu injeksi yang Innova itu agak sering dipanasi kalau ini karena kan ada aksesorisnya ada lampu terus ada remote 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 itu remote untuk buka pintu untuk apa locknya itu loh kan kelek-kelek nih nih yang ngabisin hati jadi seminggu sekali seminggu dua kali ini harus dipanasi biar akinya enggak tekor ini saya mau manasi yang SS dulu bismillah jangan lupa kalau manasi itu mobil yang lama enggak dipanasi itu jendelanya dibuka ini ya kalau enggak dibuka sirkulasi udaranya buruk enggak suka saya baunya bahunya khas ini cara manasinya jangan jangan diinjak gas saya kalau di mobil injeksi itu enggak pernah injak gas ya karena sudah ada sistem idle upnya kalau mobil keadaan dingin begitu dinyalakan RPMnya tinggi tapi nanti kalau suhunya sudah suhu ideal untuk berkendara berapa ya 80-90 tritut celcius ya sudah di angka 80 misalnya itu nanti RPMnya otomatis akan turun dengan sendirinya coba lihat ini ya jadi sebelum di starter ini di standby kan dulu nih dilihat dulu indikatornya ini yang nyala apa aja ini yang ini engine jack engine check itu nah kalau mati berarti mesinnya ini masih bagus ya nggak ada kerusakan kalau yang ini gambar aki gambar aki ini kalau nyala terus itu berarti arus listriknya sudah lemah jadi bisa saja akinya udah rusak kepala akinya udah longgar banyak ini berhubungan dengan aki terus yang gambar oli ini ini menunjukkan kalau tekanan olinya ini kurang tekanan olinya hilang gitu lah penyebabnya itu karena olinya kurang terus olinya rembes kerusakan mesin tapi dalam hal ini saya yakin mobil ini karena jarang dipakai sehingga tekanan olinya kurang olinya kembali turun ke bawah gitu ya ini kalau dinyalakan lampu indikatornya masih nyala itu berarti bermasalah kalau lampu indikatornya ini mati nggak papa hanya perlu dipanasi saja nah ini ya nggak perlu tinjak gas di starter ya rtm-nya langsung tinggi karena keadaan ini kan dunia dingin selama-lama akan turun dengan sendirinya ini enggak perlu digeber-geber ya itu kan indikatornya mati semua seperti ini keadaan normal itu mode parkir kalau mana si mobil mode itu parkir aja nggak perlu main injak kopling tapi boleh kalau sambil jalan ada juga kan mobil yang manasinya itu sambil jalan jadi enggak enggak berbeda gini langsung dipakai begitu jalan itu sambil manasi juga ini dengan sistem idle up ya ini kalau suhunya dingin bisa naik kalau suhunya panas bisa turun kalau teknologi diinjeksi seperti itu beda lagi dengan karbu ini bisa langsung dipakai kalau mau langsung dipakai nggak apa-apa ini suhunya masih dingin ini ini kalau dipakai lama-lama dia akan naik gitu tuh untuk injeksi jadi dia itu sudah otomatis secara kelistrikan mungkin ya kalau suhunya dingin mungkin kebutuhan bahan bakarnya lebih banyak kalau suhunya sudah suhu ideal di 80-90 itu kebutuhan pengabutannya untuk konsumsi bahan bakarnya itu lebih efisien ini cukup 30 detik aja sudah ini ya sudah dibawah RPM 1000 ini sudah siap untuk jalan jadi enggak perlu lama-lama dan enggak perlu digeber-geber enggak perlu diinjek-injek gas ya sudah cukup sekarang ganti yang Innova kalau Innova ini lama enggak dipanasi ya lupa enggak dipanasi nanti tapi takutnya itu akinya tekor kalau akinya tekor dedak sterk harus punya alatnya itu mana alatnya itu baterai charger karena kita itu kendaraannya enggak multifungsi yang buat jalan-jalan ada sendiri jarak jauh ada sendiri tapi buat belanja ada sendiri jadi kalau lupa enggak mana sih kita harus siap-siap di sterk di charger di bukan di jumper ya yang injeksi Innova diesel Bismillah ini kan ada lampunya disini ada lampu terus ada remote di ini di apa remote ini remote kunci remote kunci pintu itu lebih banyak memakan daya ya kalau memenasi sama seperti mobil yang sebelumnya tidak perlu digeber-geber enggak perlu diinjek gas karena begitu nyala sudah ada idle up nya dia otomatis RPM nya naik kalau sudah sudah mendekati suhu ideal RPM nya turun dengan sendirinya ini ini begitu ditancapkan kan bunyi titit titit ini sumbernya dari aki makanya akinya itu cepat tekor kalau lama enggak dipanaskan kalau yang Innova ini biasanya cukup dinyalakan selama beberapa detik itu seminggu dua kali kalau saya coba kita lihat seperti ini jangan langsung di starter ini saya lihat dulu ada indikator apa aja itu ya nyala 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 kalau ini nanti saya nyalakan enggak mati berarti ada masalah pada indikator yang nyala sesuai dengan simbol yang nyala Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim enggak diinjak gas ya ini enggak injak gas langsung starter begitu kalau Innova diesel kalau lama enggak dipanaskan itu untuk nyala awalnya agak kekek-kekek gitu tapi ini saya yang paling demen sebenarnya kalau mana si Innova itu suara dieselnya itu yang bikin agak ya keren ya suaranya kan diesel banget torsinya gitu tapi enggak enggak seperti bensin sih ya mungkin begitu overbore enggak suaranya itu kayak truk yang menyamar jadi apa sedan ya buku sedan kok gede minibus ya begitulah suaranya bagus banget kalau saya suka suara diesel daripada suara bensin karena pertama kali megang itu bensin eh karena pertama kali megang itu solar kalau bawa solar itu sudah mantap mantap di jiwa jadi ini sudah cukup itu karena nggak ada indikator yang nyala ini sudah cukup untuk mengisi daya pada aki cukup begini saja kalau saya sekitar ya berapa setengah menit satu menit itu sudah cukup untuk mengisi daya di aki dan soal pelumas oli ya oli mesin itu yang kalau orang dulu bilang olinya itu merembes ke bawah jadi letaknya di bawah manasinya agak lama biar olinya naik ke atas kalau mobil pada teknologi baru enggak ya mobil keluaran baru teknologi baru injeksi itu menaikkan oli ke atasnya itu lebih cepat daripada mobil-mobil konvensional gitu jadi cukup 30-1 menit aja ini sudah olinya sudah naik ke atas pada bagian atas mesin sudah masuk ke celah-celah dan sudah mengisi daya dengan cepat ini sudah ya cukup saya matikan karena ada timernya ini kalau mobil diesel harus ada timernya enggak boleh apa namanya enggak boleh langsung mati karena diesel itu kan yang penting pelumas kan ya yang penting ada pelumasnya beda dengan mobil bensin kalau mati biar apa yang menghantarkan oli-oli itu juga enggak ikut mati mendadak kurang lebihnya seperti itu karena pendasanya banyak nanti akan dibahas di channel yang lain eh kok deh dibahas pada video yang lain karena ini konteksnya saya cuma memanaskan mobil aja sekarang ganti yang karbu ini jangan sampai ketinggalan kontaknya karena yang ditakutkan kan autolog jangan sampai meninggalkan kontak ya nggak apa-apa sih cuma takut aja sekarang ganti ke yang karbu ini yang masih konvensional yang karbu itu nanti dia mati sendiri karena ada timernya ini yang karbu ini cara memanaskannya kalau di mobil ini ya di zebra ini perlakuannya beda sama yang injeksi yang sebelah sana tadi ini harus dipompa dua kali dulu apakah zebra semuanya harus diinjak dulu saya nggak tahu tapi kalau disini harus diinjak dua kali gasnya mentok setelah itu sebelum di starter gas itu harus mentok dulu ya pastikan posisi giginya netral gear netral handbricknya nyala atau kalau takut-takut nyantok atau masuk dipinjak koplingnya sekalian lalu dinyalakan starternya Bismillahirrahmanirrahim kalau sudah nyala langsung di tarik gasnya Oh langsung di ini gasnya dikurangi jadi biar nggak terlalu geber mu gitu ya santai saja suaranya dikasih gas sedikit nanti kalau sudah suaranya lebih stabil enggak enggak seperti kekurangan gas gitu ya itu bisa dilepas gasnya karena ini posisinya masih dingin ini perlu digas sedikit saja jangan banyak-banyak gasnya biar enggak boros BBM ya segini saja nah ini proses ngangkat olinya ke atas kalau di mobil yang keluaran teknologi injeksi itu kan proses naiknya ke ke atas itu kan cepat ya bahkan sambil jalan pun dia bisa menaikkan olinya dengan cepat tapi kalau di mobil karbu ibaratnya gini olinya turun kan olinya turun ke bawah ini oli misalnya ini oli dari bawah kalau keadaan dingin sampai yang geber diinjak gas gas yang dalam itu nanti kan gini muter gini nah yang bagian sini yang enggak ada olinya ini ini kan menggesekkan bagian komponen mesin ini antara piston dan silinder ini belum begitu ada olinya bisa gasek gasek gini ngerti kan apa akibatnya kalau eh blok mesin ini belum siap terlumasi tapi sudah harus bekerja sangat keras gitu tapi kalau kita berikan gas yang sedikit dengan RPM yang tidak tinggi tidak bekerja keras itu nanti naiknya juga akan pelan-pelan seperti ini entah itu ke atas bawah atau gimana yang jelas prosesnya seperti ini pelan-pelan ya ini kita membutuhkan waktu sekitar berapa ya kalau ini karbu ya 5-10 enggak sih biasanya saya tinggal persiapan entah itu makan dulu atau ngambil tas nyari tas ini perlahan-pelan gini nanti kan naik perlahan-pelan nah kalau sudah semakin banyak oli yang naik ini berarti kan sudah siap untuk dijalankan sudah sudah siap untuk beroperasi secara maksimal seperti begitu jadi jangan jangan olinya belum naik ke atas tapi langsung di gas gitu jangan ya kasihan ya nanti malah jadinya aus aus terus bocor emang kan kalau bocor harus bongkar ulang nanti jadi ini sudah agak-agak ini bisa dilepas kalau sekiranya belum bisa dilepas ya diinjak aja dulu gasnya ini rutinitas kalau zebra seperti ini ya kalau mau dipakai jadi sebelum dipakai itu suhunya suhunya harus suhu ideal 80-90 kalau belum mencapai suhu ideal biasanya dipindah bikin susah terus waktu jalan itu ada merebetnya karena kan proses pengabutannya itu belum sempurna kalau suhunya masih dingin dan olinya juga belum begitu ancer kan ya kalau masih dingin jadi suhunya itu harus suhu ideal dulu olinya sudah olinya sudah kena kena suhu hangat itu sudah bisa lebih gini agak cair gitu terus proses pengabutannya juga nanti sempurna kalau suhunya sudah hangat hangat panas sih 80-90 ya panas sudah bisa jadi ya ini kalau gasnya sudah bisa ditinggal enggak dinjak gas tapi masih nyala ini berarti suhunya sudah mendekati suhu ideal sudah siap digunakan jadi sebelum manasi mobil itu harus tahu dulu fungsinya manasi mobil itu untuk apa jadi manasi mobil itu biar panas saya geber biar cepat panas jangan kasihan jadi kalau karbu caranya seperti itu tadi kalau injeksi seperti itu tadi beda mobil beda perlakuan sebenarnya kalau mobil injeksi itu enggak perlu dipanasi sih sambil berjalan pun dia otomatis nanti akan panas dengan sendirinya beda dengan yang karbu harus memerlukan suhu ideal kalau mobil-mobil zaman baru ini kan sudah ada teknologi yang menyesuaikan dengan temperatur mesin yang menyesuaikan kebutuhan dengan bahan bakar jadi ada yang bilang kalau kendaraan injeksi itu enggak perlu dipanasi tapi kalau saya sudah mendarah daging bahwa kendaraan itu harus sering dipanasi ya susah saya juga tidak bisa memungkiri bahwa kebiasaan itu bisa dihilangkan ada yang kurang gitu kalau enggak dipanasi bahkan itu pun hanya 30 detik saja yang enggak ada salahnya juga ya tapi enggak jangan lama-lama kalau lama-lama nanti jadi boros bahan bakar dan juga jangan digas geber-geber sudah cukup segitu saja kalau manasi mobil sekiranya cukup ya sudah jangan berlebihan dan mohon koreksinya kalau saya salah yang benar bagaimana apakah semua kendaraan itu harus dipanaskan wajib dipanaskan meskipun enggak dipakai mohon dikoreksi kesekian dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh